Di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai Kiai, yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Saya, kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua faham, mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin, Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang syaitan berlepel tingkatan keahliannya. Sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini, kami sangat meyakini. Diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran. Itu artinya apa? Meridui kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat, mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin. Wahai Habib Lutfi. Bersikaplah. Tegas. Ingatlah. Usia kalian sudah rentang. Demi Allah. Ajal mengintai kalian berdua. Wahai Rejim. Sadar. Bahwa kalian semua akan mati. Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus. Itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah. Karena Rasul bersabda al-ulama wa rasatul anjiyah. Setelah para nabi, para rasul ini sudah tidak ada. Maka tugas para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh para ulama. Dengan demikian. Kalian berbuat jahat. Berbuat keji terhadap para ulama. Artinya kalian jahat kepada Rasulullah. Takbir.